Selamat pagi sahabat tribunas yang kami hormati dan kami muliakan Pagi hari ini, Inspirasi Bisnis akan membahas tentang legal audit, fungsi dan manfaat bagi perusahaan Di studio telah bersama kami, Bapak Muhammad Hafiz, SHMH, CRE Serifat, Legal Audit Beliau adalah seorang advokat, kurator, pengurus, dan auditor hukum Selamat pagi Pak Hafiz, apa kabarnya? Pagi Pak, sehingga Apa kabarnya? Luar biasa, sehat selalu Pak Baru Legal Audit ya? Baru Legal Audit Luar biasa Jadi sahabat tribunas, selain aspek bisnis, dan aspek finance, marketing, dan beberapa aspek yang ada di dalam perusahaan Kita juga membahas tentang aspek hukum di dalam menjalankan bisnis Supaya nanti ke depannya bisnis-bisnis, aset-aset dari sahabat tribunas, para pengusaha itu Terlindungi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik Sehingga akan mempermudah bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi, go public, dan sebagainya ya Apakah itu tujuan untuk investasi, apakah itu tujuan untuk kerjasama, dan sebagainya Legal Audit ini sangat penting bagi perusahaan Kita akan tanya alinya Pak Hafiz Apa kabar Pak Hafiz? Baik ya Baik Pak Dan ini Legal Audit Kenapa harus Legal Audit bagi perusahaan Pak? Mungkin Pak Hafiz ceritakan sedikit latar belakang kenapa banyak akhir-akhir ini banyak melakukan Legal Audit untuk perusahaan Ya, terima kasih nih Pak Sinit sebelum ya Sudah diundang, di tribun, berdiskusi terus Ya kan Maju terus lah buat tribun deh Sama Pak Ya Bapak juga maju berserta tim ya Pak ya Memang religion itu atau Legal Audit itu penting Pak bagi perusahaan Karena dalam mengelola perusahaan itu pasti ada dampak hukum Jadi untuk mengantisipasi dampak hukum yang ada Maka harus dilakukanlah audit Nah, jadi audit sendiri itu pun bisa internal atau eksternal Ya kan Tapi terkadang internal itu ada keterbatasan Ya, maka perlulah eksternal Jadi, penting Legal Audit sendiri itu adalah audit itu kan pemeriksaan Pak Tuan pemeriksaan secara hukum Dalam menjalankan perusahaan Bener nggak? Perusahaan ini secara hukum Perizinannya Kemudian Aset-asetnya bener nggak dilindungi secara hukum Punya sertifikat Kemudian Mengenai tenaga kerja Hak-haknya sudah bener nggak Nah, hal-hal itulah yang harus diperiksa Kemudian diteliti Agar tidak menjadi dampak hukum Begitu ada masalah Itu bisa terantisipasi Itu satu hal Jadi Ada lagi Kalau perusahaan ini mau Ekspansi Mau berkembang Otomatis mau ada unit usaha baru Mau beli Atau mau bergabung Merger Otomatis kan Ketika ada yang baru mau masuk Mau beli Ya diperiksa dulu Namanya beli barang Kita periksa Barang yang mau dibeli ini Apa plus minusnya secara hukum Gitu Ketika diaudit Nanti akan dipertimbangkan sama si perusahaan Mau beli atau nggak beli Nah, itulah lebih kurang jadi legal audit itu Nah, atau Hal lain adalah Kalau terjadi masalah hukum di satu perusahaan Nah, bagaimana cara mengetahui Masalah ini Bisa Baik atau tidak baik Atau Sampai sejauh mana masalah ini yang ada Maka dilakukan pemeriksaan Diperiksa Kemudian Disesuaikan dengan undang-undang yang ada Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia Maka akan ditemukan suatu Kesimpulan Nah, dari kesimpulan itulah Perusahaan bisa Beranjak untuk Melakukan suatu upaya Apa upaya yang mau dilakukan Jadi lebih kurang Itulah legal audit Luar biasa Nah, sahabat tribunus Semoga ini nanti menjadi Sebuah masukan Atau sebuah informasi Yang berharga bagi sahabat tribunus Khususnya Yang bergerak di bidang bisnis Dan ada Kediakan-kegiatan usaha lainnya Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hafiz Itu Untuk Supaya Aspek legal Di dalam menjalankan bisnis Atau kegiatan itu Sesuai dengan perundang-undangan yang ada Sehingga Terbebas dari masalah-masalah hukum Lebih lancar ke depannya Dan dapat lebih dipertanggungjawabkan ke depannya Ke partner Ke institusi Sehingga di dalam proses bisnis itu Dapat berjalan dengan baik dan lancar Kalau di legal audit itu Seperti kalau dokter itu adalah Lab check ya Pak ya Lab check Kita cek perusahaan Iya Kemudian lab check ada cek kolesterol Cek asam urat dan sebagainya Pak ya Bisa dibilang seperti itu Iya, tapi ini adalah aspek legalnya Terima kasih telah menonton